Dari komplek perumahan yang sunyi ini, ternyata ada rumah sederhana tempat ide-ide kreatif lahir lho. Kali ini, GNFI Jalan-Jalan berkesempatan mengunjungi The Local Enablers yang ada di Cihapit, Kota Bandung. The Local Enablers itu sebuah ekosistem sebenarnya, ekosistem pemberdaya yang membekali banyak anak-anak muda, organisasi, ataupun masyarakat yang ingin punya kerangka berpikir untuk melakukan hal-hal yang inovatif. Terbentuk sejak tahun 2015, TLH hadir sebagai ekosistem inklusif yang bergerak di multisektor dengan fokus pada pemberdayaan berbasis kuira usahaan sosial. Lalu ruangan-ruangan inilah, segala bentuk gagasan dan inovasi muncul. Menciptakan program belajar transformatif menggunakan pendekatan sistem thinking dan design thinking sebagai dasar. Merangkul lebih dari 1.300 usaha, komunitas, dan organisasi melalui pendampingan bisnis, latihan keterampilan, dan akses sumber daya yang mendukung kemandirian ekonomi. Jadi Kang Cecep lulusan SMA, ingin kuliah lagi tetapi beliau terkendala di ekonomi, di keuangan. Nah, gimana caranya nih? Karena TLH itu nggak feeding gitu ya, nggak langsung disuapin uangnya buat sekolah. Tapi gimana caranya menumbuhkan Kang Cecep ini pada akhirnya bisa mandiri gitu. Dan karena kan selama 2 bulan itu di Garut kita sekolahkan di Barber gitu ya, di sekolah Barber. Nah, 2 bulan kemudian kita cemplungin lagi ke berbagai yayasan dan lain-lain untuk mempertambah jam terbang gitu ya. Di sini saya belajar banyak di TLE dan membuat saya menjadi lebih mandiri. Kawan GNFB, terima kasih banyak udah datang di The Local Enablers. Kita mengundang kawan-kawan untuk jadi agent of change dengan kerangka berpikir yang lebih runut, lebih inovatif dengan pendekatan-pendekatan design thinking, yang kemudian diaplikasikan untuk membentuk sebuah kegerakan yang memberikan dampak baik bagi masyarakat di Indonesia. Seru banget kan mampir kantor The Local Enablers kawan GNFB? Selanjutnya kita mampir ke kantor mana lagi ya?